Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alaki Channel Ketemu lagi dengan kita disini Pada kali ini saya akan membagikan tips Atau cara bagaimana Membuat Terjunan air Yang ada di kolam ini Waterfall Terjunannya itu bagus Stabil Tidak ada menetes di kiri dan kanannya Cara yang pertama Kawan-kawan adalah Kita harus memastikan Mesin pompa air yang ada di dalam kolam ini Atau yang ada di chamber Itu sudah Sesuai dengan kapasitas kolam Lebar kolam, kedalaman kolam Dan panjang kolam Sehingga dia nanti akan bisa Maksimal air yang akan Didorongnya itu mencukupi Dari bak Penampungan yang Ada di kolam ini untuk membuat air terjun Jadi sekali lagi Mesin itu harus Disesuaikan dengan Kapasitas kolam ini Ya Jadi sesuaikan dengan lebar, panjang, dan kedalamannya Yang pertama Ya Jadi Mesin harus standar Kemudian yang kedua Adalah Yang paling penting Juga yang kedua Bagaimana kita men-setting Pemipaan Ya Dari Bak penampungan ini Ya Pemipaan yang kita sambungkan dari mesin pompa yang ada di chamber Supaya Supaya Hasil dari Air yang dikeluarkan nanti Ya Yang akan dikeluarkan di air terjun ini Itu hasilnya maksimal Ya Datar, rata Tidak bergoyang Kemudian tidak ada yang menetes Nah Pemipaan ini maksudnya adalah Seperti ini Kawan-kawan Jadi Penting sekali Untuk kita sama-sama ketahui Air terjun itu Apabila dia turun Dia akan bagus Apabila Yang pertama Kondisi air yang ada di bak penampungan ini Tidak bergelombang Ya Pastikan Tidak ada gelombang Yang Akan Membuat Air terjun ini Jadi Ikut juga bergelombang Sehingga Dia akan nanti menetes Di pinggir-pinggirnya Bagaimana cara membuatnya Nah Cara membuat Supaya air itu tidak bergelombang Adalah Dengan pola pemipaan Seperti ini Ya Jadi air itu Akan keluar Ya Melalui Dasar kolam Jadi air dikeluarkan Langsung di dasar Mohon maaf Bukan di dasar kolam Di dasar Bak penampungan air Ini Jadi air itu akan mendorong Dan akan mengeluarkan Ya Di dalam bak ini Sehingga bak ini Air yang ada di dalam bak ini Tidak ikut bergelombang Itu sangat penting Nah apabila kita Tidak membuat seperti itu Saya contohkan seperti ini Kita bisa buka Nah Kebiasaan Kalau air Dia langsung keluar Seperti ini Maka Bak penampungan Atau air yang ada di Bak penampungan ini Akan bergelombang Sehingga Sehingga Air yang keluar Di sini Ya Kawan-kawan Dia tidak akan stabil Ya Maka akan menetes Kita tengok Ya Kita akan lihat Dia akan menetes Di pinggir-pinggirnya Sehingga Kurang bagus Nah Jadi Karena dia Air itu Langsung turun Ya Melalui atas Dan menciptakan Gelombang-gelombang Maka juga Air itu Yang turun Akan ikut bergelombang Nah Jadi Untuk membuat Supaya tidak Bergelombang Turunannya Air terjunya Ya Kita harus Buat Elbow lagi Sambung ke bawah Dan dia akan Menstabilkan Permukaan air Dan dia tidak bergelombang Maka Hasilnya juga Lihat kawan-kawan Nah Hasilnya dia akan Bagus Nah Maka ini sangat penting Ya Bagi kita Yang punya Kolam di rumah Menggunakan sistem Waterfall Atau air terjun Di kolam kita Jadi mudah-mudahan Tips Atau cara ini Bermanfaat Untuk kita semua Ya Supaya Kelihatan indah Dan Kita bisa menikmati Ya Terjunan air Dengan Stabil Dan bisa kita Buat Sendiri di rumah Untuk Kita nikmati Bersama-sama Oke kawan-kawan Semoga Bermanfaat Tips kali ini Terima kasih Atas Atensinya Semoga Bisa memberikan Inspirasi Bagi kita semua Sampai ketemu Di video kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa